PEMBALASAN PERTAMA BELANDA Kematian Jenderal Van Ham telah membuat Belanda burka. Tidak menunggu lama, Batavia memerintahkan agar tambahan pasukan segera dikirim ke Lombok. Tujuannya jelas, membalas serangan yang telah dilakukan Mataram kepada Belanda. 2 September 1894, pasukan bantuan pertama tiba di Ampenan. Keseluruhan pasukan tambahan itu terdiri dari 82 perwira, 1.899 prajurit, dan 1.108 narapidana. Kini jumlah pasukan Belanda yang ada di Lombok sekitar 6.700 orang dengan perlengkapan senjata. Terdiri dari 28 meriam dan 10 mortir. Pada 6 September, pembalasan itu dimulai. Target pertama adalah merebut dan menghancurkan kota Mataram. Untuk menjalankan misi tersebut, pasukan Belanda mencoba menduduki benteng Mataram yang ada di arong-arong. Upaya pendudukan benteng itu berhasil tanpa banyak hambatan. Selanjutnya pada 13 September, 2.600 pasukan Belanda mulai menyerang pegesangan. Strategi melumpuhkan pegesangan adalah sebuah upaya untuk bisa mengepung Mataram dari arah selatan. Selama hampir 5 hari, pegesangan dibombardir dengan tembakan artileri. Tercatat 300 orang dari pihak Mataram tewas dalam pertempuran itu. Salah satunya adalah anak Agung Putu, cucu dari Raja Igusti Gedenggura, Karangasem. Kota Mataram sendiri mulai diserang pada 19 September. Serangan itu dilakukan dari dua arah. Pegesangan di sebelah selatan dan arong-arong di bagian barat. Dua tempat ini dijadikan sebagai basis penyerangan. Mula-mula, Mataram dihujani dengan peluru dan bom. Tercatat sampai dengan tanggal 29 September. Ada 4.950 peluru dan bom yang berterbangan di atas langit kota Mataram. Dan selama 10 hari, Mataram memerah karena api. Menjelang subuh tanggal 29 September, Fetar memberi isyarat agar pasukan infanteri menyerang Mataram. 1.250 pasukan menyerang dari arah pegesangan dan 500 pasukan menyerang dari arong-arong. Perang terbuka pun berkecemuk dan hebat. Seluruh pasukan dan rakyat Mataram ambil bagian dalam peperangan. Wanita, adak-adak, dan bendeta ikut terlibat dalam pertempuran itu. Perang puputan sedang terjadi di Bubi Mataram. Belanda pun tidak menyangka akan mendapatkan perlawanan yang begitu hebat dan dahsyat. Mereka terpaksa bertempur melawan setiap orang dan setiap rumah. Beberapa pengawal dan keluarganya melakukan puputan. Bayat bergelimpangan di mana-mana. Di sepanjang jalan dari Mataram menuju Cakra Negara, dilaporkan hampir 500 lebih mayat yang ditemukan. Total, kurang lebih seribu jiwa gugur dari pihak Mataram. Dan salah satu korbannya adalah putra makota Kerajaan Mataram, anak Agung Ketut Karangasem. Ia tewas dengan tubuh hancur lebur. Jasad yang menurut saksi bata. Tidak bisa dikenali lagi. Setelah Mataram hancur, kini pertahanan Kerajaan Mataram hanya menyisahkan Cakra Negara. Di Cakra Negara inilah Puri Ukirkawi yang merupakan tempat tinggal raja dan pusat pemerintahan Mataram berada. Seluruh pasukan Mataram yang tersisa kini berkumpul di Cakra Negara. Bagaimana kisah perlawanan rakyat Cakra Negara? Ikuti terus kisah aja di channel ini di Info Nusa. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih.